Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh semangat ini Di pagi yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan di pagi yang cerah ini, saya juga berharap anda selalu dalam keadaan sehat lahir batin Saya juga berharap anda dan keluarga anda selalu diberi keberlimpahan riski Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya tema kali ini Saya beri judul Resep kebahagiaan Oke saudara-saudaraku ya Dimanapun anda berada, sebelum kita kupas tema ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update Dan video saya, video saya yang terbaru Dapat selalu mampir di peranda anda Oke sahabat-saudaraku dimanapun anda berada yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Begini, dalam kehidupan ini tentunya Kita ingin Kita kepingin Kita berharap Kita mencita-citakan Mempunyai kehidupan Yang Stabil Kita ingin kehidupan kita ini Harmoni Kita ingin agar keluarga kita Itu selalu harmoni Begitu ya Intinya kita ingin kehidupan ini Membuat kita itu selalu senang Kita ingin kehidupan kita ini selalu bahagia Artinya Keinginan-keinginan itu Pastilah Didambakan atau Diidam-idamkan oleh semua orang Nah disini kita akan membahas Formula Atau resep Kebahagiaan Jadi untuk mencapai sesuatu Untuk Menghasilkan sesuatu yang maksimal Tentunya kan ada rumus Ada resep Ada formula Dan formula rumus Atau resep itu harus tepat Ya Dan tentunya Setelah rumus itu didapat Setelah resep itu didapat Tentunya Yang lebih penting adalah Pelaksanaan Action Dikerjakan Begitu ya Oke Sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada Kehidupan Itu memang mempunyai rumus Dan itu pasti Makanya ada rumus kehidupan Kehidupan itu punya resep Punya formula Oke kita bahas Satu persatu Rumus kehidupan Artinya agar Kehidupan Kita itu Tertata Kehidupan kita itu jelas Begitu loh Jadi Resep Atau Rumus kebahagiaan Rumus kehidupan Rumus kebahagiaan adalah Satu Hilangkan Kata Ingin Jadi Rumus kehidupan yang pertama Rumus kebahagiaan Dalam kehidupan Yang pertama adalah Buang Singkirkan Kata Ingin Karena begini Saudara-saudaraku Ketika Anda menggunakan Kata ingin Atau ketika Anda itu Menginginkan Sesuatu Katakan Anda Ingin Bahagia Berarti Saat itu Anda Tidak bahagia Ketika Anda Ingin Senang Ketika Anda Ingin Mengalami Kesenangan Ketika Anda Ketika Anda ingin Menikmati Kesenangan Ketika Anda Ingin Meraih Sesuatu Berarti Saat Anda itu Tidak senang Berarti Saat Anda Berarti Saat Itu Anda Tidak Meraih Sesuatu Begitu Begitu ya Jadi Rumus Kebahagiaan Dalam Kehidupan Ini Pertama Adalah Kuang Kata Ingin Karena Sejatinya Ketika Anda Menggunakan Kata Ingin Berarti Saat itu Anda Tidak Berbahagia Berarti Saat itu Anda Tidak Senang Oke Begitu ya Yang kedua Yang kedua Rumus Kebahagiaan Dalam Kehidupan Adalah Sadari Bahwa Kesenangan Dan Kebahagiaan Itu Berbeda Anda Harus Memahami Anda Harus Paham Anda Harus Mengerti Bahwa Kesenangan Dan Kebahagiaan Itu Berbeda Sebuah Konsep Sebuah Pengertian Yang Berbeda Ingat Ya Ingat Dibacam Kan Itu Karena Begini Senang Atau Kesenangan Itu Suatu Peristiwa Yang Berjalan Atau Berlangsung Hanya Sesaat Begitu Ya Kesenangan Itu Temporer Kesenangan Itu Hanya Sesaat Bahkan Ada Sebuah Penelitian Mengatakan Tidak Lebih Dari Sepuluh Detik Itulah Kenapa Manusia Itu Sebenarnya Kalau Ditakar Jadi Dalam Satu Tahun Itu Hanya Merasakan Sepuluh Menit Kesenangan Hanya Sepuluh Menit Mas Bro Hanya Sepuluh Menit Bayangkan Artinya Anda Harus Dapat Memahami Anda Harus Bisa Mengerti Bahwa Dua Konsep Ini Dua Kalimat Ini Sangat Berbeda Jadi Antara Kesenangan Dan Kebahagiaan Ini Sebuah Kata Sebuah Makna Yang Berbeda Jadi Ketika Kesenangan Itu Kesenangan Itu Sifatnya Temporer Temporer Atau Sesaat Contohnya Ketika Anda Katakan Bisa Membeli Anda Bisa Membeli Handphone Misalnya Ketika Handphone Anda Itu Misalnya Habis Beli Handphone Anda Itu Jatuh Maka Setelah Anda Senang Sebentar Maka Muncul Kesedihan Muncul Penderitaan Atau Ketika Anda Bisa Mendapatkan Sebuah Rumah Yang Mewah Ketika Anda Bisa Mendapatkan Mobil Yang Bagus Setelah Itu Anda Akan Memikirkan Bagaimana Perawatannya Bagaimana Nanti Ini Purna Jualnya Bagaimana Nanti Rumah Ini Membutuhkan Ini Dan Itu Dan Sebagainya Anda Sedih Lagi Anda Ada Penderitaan Lagi Itu Adalah Rasa Senang Atau Kesenangan Dan Kebahagiaan Ya itulah Jadi Kebahagiaan Itu Berbeda Dengan Kesenangan Kalau Kebahagiaan Itu Meliputi Kesenangan Dan Penderitaan Begitu Di saat Bahagia Pun Anda Bisa Sorry Di saat Anda Menderita Anda Juga Bisa Berbahagia Ketika Anda Senang Pun Di situ Anda Bisa Berbahagia Contohnya Ketika Anda Terjebak Macet Ketika Anda Berbahagia Anda Masih tetap Bisa Senang Artinya Ketika Anda Terjebak Macet Ketika Anda Menderita Begitu Maka Anda Bisa Mengakses Rasa Bahagia Anda Bisa Membuka Al-Quran Membaca Al-Quran Kan Anda Dapat Pahala Anda Bisa Memutar Video-video Motivasi Memutar Video-video Trainer Trainer Memutar Video-video Para Da'i Para Mobile Gitu Ya Anda Bisa Share Artikel-artikel Yang Bagus Anda Bisa Berbahagia Jadi Dalam Penderitaan Ada Bahagia Dalam Kesenangan Pun Anda Bisa Berbahagia Ketika Anda Mending Kepati Kesenangan Maka Jangan Berhenti Disitu Maka Akses Rasa Bahagia Dengan Mengatakan Bahwa Senang Ini Berasal Dari Allah Ketika Senang Ini Hilang Pun Itu Berasal Dari Allah Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Berjumah Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Dihitung Semua Selalu Dalam Pantauan Penglihatan Dan Dalam Penilaian Allah Jadi Anda Bisa Selalu Bahagia Yang Ketiga Anda Harus Menyadari Bahwa Hidup Itu Memanjang Dan Memendek Hidup Itu Istilahnya Isomolor Isomungker Hidup Itu Memanjang Dan Memendek Artinya Tidak Ada Orang Yang Senang Terus Tidak Ada Orang Yang Bahagia Terus Tidak Ada Tidak Ada Seorang Pun Yang Susah Terus Tidak Ada Bahagia Jadi Tidak Ada Manusia Hidup Itu Senang Terus Itu Tidak Ada Tidak Ada Manusia Itu Yang Susah Terus Hidup Itu Adalah Pergantian Antara Senang Dan Susah Hidup Itu Adalah Perjalanan Dari Penderitaan Dan Kesenangan Hidup Itu Adalah Sebuah Proses Pergantian Antara Kesusahan Dan Kesenangan Hidup Itu Adalah Proses Hidup Itu Adalah Sebuah Pergantian Antara Penderitaan Dan Kebahagiaan Hidup Itu Adalah Sebuah Proses Antara Kesenangan Dan Kesusahan Ini Begitu Terus Sampai Disini Bisa Dipahami Ya Oke Sahabat Sahabatku Dimana Anda Berada Jadi Tiga Hal Itu Rumus Kebahagiaan Dalam Kehidupan Yaitu Menyadari Bahwa Jadi Kehidupan Itu Harus Membuang Harus Menyingirkan Kata Ingin Oke Yang kedua Menyadari Bahwa Pengertian Dari Kesenangan Dan Kebahagiaan Itu Berbeda Yang ketiga Sadari bahwa Hidup Itu Adalah Memendek Dan Memanjang Hidup Itu Adalah Molor Dan Mungret Kehidupan Itu Adalah Sebuah Perjalanan Dari Senang Dan Susah Dari Susah Dan Senang Oke Oke Sahabat-sahabatku Dimana Anda Berada Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Jika Ada Kekurangan Dari Materi Ini Dari Tema Dari Tema Ini Semata Mata Datangnya Dari Saya Yang Bodoh Yang Hina Yang Yang Banyak Kekurangan Jika Ada Kebenaran Dari Materi Ini Semata Mata Datangnya Dari Allah Yang Maha Besar Maha Benar Dan Maha Kejaksana Oke Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Jika Hari ini Anda Sedang Sakit Semoga Disegerakan Terkabulnya Cita-cita Anda Semoga Selalu Dimudahkan Aktivitas Dan Pekerjaan Anda Oke Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Sekali Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Ternyata Ternyata